yo halo teman-teman kembali lagi bersama gue di channel Oplay so di kesempatan ini Christina Gabriella akan menjadi seorang mekanik-mekanik pemula nah ini dia baru level satu nih kita coba lihat ya skill-nya si Christina ini ini dia experience-nya ingin naik ke level 2 jadi gue repair-repair mulai dari semalam mulai-mulai rajin Nah sekarang langsung aja kita pilih garasi kita atau kita butuh kita cari siap pelanggan mana yang butuh kita repair kita tanyakan repair kah buat lu yang belum tonton video sebelumnya boleh di pojok atas kanan atas itu udah gue sediain tombol langsung join aja di sana tombol udah gue sediain nah ini mana nih kofk dia ya Kenapa diam kita cari garasi yang available deh eh aduh ini truknya kenapa ramai sekali nggak ada yang kerjain ke aduh pusing guys oh my god men mana nih yang mau repair mekaniknya ada nggak sih para mekanik ini kenapa di sini juga ya ampun Oke ayo LG LG masuk 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 buat plat di mecanik apa itu maksudnya masuk-masuk ke sini Mari ini siapa yang SMS sih buat plat di kantor polisi ini rotren siapa gila nyepam banget dah nyepam banget rotren orang kenapa sih spam disini ampun ampun Oke ini udah udah dicabutnya udah cabut kita ke garasi sini aja langsung woi jalan woi rotren sesat kamu oke pelanggan kita eh kap 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 kita examining dulu examining vehicles anim33 untuk memeriksa bagian bagian komponen di dalam kendaraan tersebut ini ada rekan gua itu tahu siapa nggak tahu usul banget jadi penuh oke kita ini aja harganya 40 dolar 45 dolar deh mesbol yoi RP dulu bersiap menerima uang bayaran bayaran repair pokoknya lu kalau mau kerja mekanik terus semangat harus bener-bener ek ngetik lurus kayak lancar gitu guys repiring engine karena gini lu harus setiap melakukan apa-apa terus RP wajib banget sih kalau RP itu jadi lu harus RP satu-satu nggak bisa langsung misalnya lu repair body and engine dalam satu dalam satu kali RP nah itu menurut gua sih nanti kenanyaan detail RP takutnya ya tapi ya kita waspada aja jadinya gua bikin satu-satu nih cuma kalau lu ini bebas nih lu boleh ketik nih slash down engine engine lalu repiring body atau lu nggak usah pakai slash do slash do done itu nggak papa lu boleh langsung slash me aja no problem lalu kita anim body nah ini kalau lu udah mau selesai oke lu ketik aja don al Hai ya semoga datang kembali ya Mas Oh ini apa ini korame nih waduh 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 PRKO udah ada udah ada mekaniknya belum meeksa anjir debom mayat dua bos gila lu nggak satu garasi buat dua kendaraan mabrader 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 apa-apa lah ya yang penting kan kita dapat pelanggan lalu oh ma oh my god rusak sekali kita langsung kontek di harga 160 mas sama ban nah kita mahalin aja bos santai aja besok banget ya besok banget bos lo habis perang ini fi ini ini sih habis perang sini fix hmm bos nih dia kalau lu harus pinter-pinter cara entar sambil ini deh sambil repair mau masang ban lo harus pinter-pinter guys ini kan tadi komponen itu sebenarnya nggak sampai 160 ataupun mendekati 160 itu gua dapet satu komponen satu dolar dan menurut gue itu worth it banget buat lo harus dicoba sih kalau kendaraan rusak ya kalau kendaraan masih mulus jangan pernah lu coba satu komponen satu dolar jangan pernah lu coba nanti yang ada lu kagak yang mau repair sama lu bos oke kita repair memasang ban dulu ini habis perang ini sih bannya pecah gila oke ambil komponen dulu ambil komponen dulu kita ambil komponen dulu bos komponennya dimana bang santai aja udah gua sediain di remington bagus bagus cek all kita ambil dulu oke sudah 250 komponen ditas harusnya sudah aman job duty dulu nah misi 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 permisi me refiring engine anim engine wah ini agak lama ya karena gua masih level 1 dan pengen naik level 2 harusnya sih level 2 lebih lebih cepat repairnya daripada di level 1 menurut gua gitu guys oke engine sudah diketahui selesai nah tinggal ini udah body me refiring body lalu anim body ya gampang sih anim animnya mah oke sudah semua selesai sudah semuanya sudah selesai kita repair sudah semua Mas sudah mulus kembali terima kasih bosku typo nya terima aksi terima ais ini ini kenapa gini sih ampun direk bos itu road train masukin impon aja ganggu bagus impon aja kalau butuh bantuan wah ini oke berarti sekarang kita kita tinggal ke RS sama mekanik city nah RS dulu RS untuk berobat karena gua ada kartu asuransi untuk berobat jadi free nanti di RS itu oke ini menurut gua sih untung nih lihat duit gua jadi 200 dollar saya ingat gua ya guys sebelumnya itu kalau abis beli komponen sisa 88 dollar sebelum order jadi berarti kurang lebih tadi untung 120 lah untung kurang lebih 120 dollar hasil repair beda lagi sama on duty ya karena gua jarang sih hasil mekanikan hasil dari orang itu gua masukin bank jarang jadi sekali masukin tuh banyak nggak setiap dapet masukin enggak guys kadang gua kembangin lagi supaya bisa beli komponen nah ini tinggal kita mau ke RS dulu nih RS nya di kanan nih kalau nggak salah nih RS 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 SGH SGH ya nah ini di RS di kanan kan bener oke lurus nih kita belok kiri itu ada polisi juga di sana berarti mobil gua bisa kena tilang sih positif ke tilang sih kalau misalnya polisi ada yang nyadar coy oke guys karena lama banget di kita SGH dokternya cuma satu udah gua tadi telepon pihak medis gua diarahkan ke CGH aja kalau mau yang sepi ke CGH katanya nah kita udah sampai di depan CGH nya tinggal masuk sama dokter kita dilayanin oke let's go brother sore sore iya kita maafin gak tuh sore dok kita RPN bye bye baru hahaha terser saya pusing akibat kecelakaan dok me memperlihatkan HCL HCL apa HCI sih show insurance 114 show ID 114 perlihatkan ID card oke kita kasih lihat kartu asuransi kita sama kartu KTP nah itu dia karena kartu HCL kita sudah aktif menerima kembali udah gitu aja RPNnya selalu itu men sebenernya baik dokter let's go mari ke inspection room ada lagi orang meninggoy astaga gimana dok oke disini dokter sebentar dok satu-satu tiduran oke kita minum dulu oke kita minum dulu minum obatnya oke lanjutkan lagi sebagai kerja mekanik karena pusing kita sudah sembuh jadi kita bisa melanjutkan perjalanan ke mekanik pekerjaan sih lebih tepatnya let's go brother oke guys mungkin videonya segini aja dulu dari gue oke terimakasih banget yang sudah mau nonton jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya thank you goodbye bye